Assalamualaikum, sekarang saya akan coba membahas salah satu tipe endapan yang disebut sebagai skarn. Jadi skarn sendiri dalam bahasa Swedia merupakan sebuah terminologi yang digunakan pada bahasa tambang untuk menunjukkan batuan-batuan yang kayakkan kaosilikat, dimana batuan ini awalnya merupakan waste ataupun geng mineral, artinya kita tidak memanfaatkan material tersebut. Tapi dengan berkembangnya waktu, akhirnya material yang didominasi oleh mineral-mineral pembawa besi ini dan juga beberapa komunity lain akhirnya dimanfaatkan untuk keperluan ekonomis. Jadi skarn sendiri ini didominasi oleh mineral-mineral kaosilikat, dimana mineral-mineral kaosilikat ini disirikan oleh keberadaan mineral seperti garnet dan juga mineral piroxen. Dan apa yang menarik dari skarn? Jadi skarn sendiri itu selalu melibatkan adanya proses intrusi, dimana intrusi ini bisa berhubungan dengan kontak metamorfisme dengan batuan yang lain. Dan umumnya batuannya yang dijumpai ini adalah batuan limestone atau batu gamping. Jadi karena adanya kontak antara intrusi dengan batu gamping, maka sebagian dari batu gamping itu mengalami ubahan, sehingga ketika proses intrusi, batu gamping yang semula mempunyai komposisi luminan kalsit, kemudian disirikan oleh keberadaan mineral-mineral seperti mineral karbonat, maka di bagian tepiannya akan mengalami proses metamorfisme, yang disebut sebagai metamorfisme kontak. Sehingga di sepanjang kontak antara intrusi dengan batuan samping akan mengalami ubahan. Jadi semula misalkan disini kita mempunyai batu gamping, kemudian tepat di kontak intrusinya kita akan menjumpai adanya proses metamorfisme, sehingga batu gamping tersebut akan terubah menjadi batu marmer. Dan proses ini bisa terjadi ke luar dan juga ke dalam dari intrusi tersebut. Jika proses tersebut terjadi di luar dari tubuh intrusi, maka kita akan menyebut sebagai exoscarn. Sedangkan ketika batuan yang mengintrusi tersebut ikut mengalami ubahan, yang digambarkan seperti ini, maka jika yang terubah di bagian dalam, ini disebut sebagai endoscarn. Apa yang menarik dari indahkan scarn lagi? Jadi indahkan scarn sendiri itu biasanya akan membawa uncur yang seperti yang saya bilang di awal tadi, besi, tapi dia juga bisa membawa uncur-uncur lain, seperti copper, kemudian kita juga jumpai ada scarn yang membawa tungsten, kemudian dia juga bisa berasosiasi dengan base metal. Dan juga endapan-endapan yang lain, seperti SN, dan seterusnya. Kemudian ketika kita sudah melihat adanya ubahan di sekitar zona scarn ini, sebenarnya kalau kita akan melihat lebih detail lagi, kita akan melihat sebuah zona yang cukup besar, di mana ini adalah larutan batuan dari intrusi tersebut. Kemudian kita jumpai ada batuan samping, di sini saya gambarkan sebagai batu gamping. Maka kita akan menjumpai adanya sebuah metal zoning, di mana metal zoning sendiri, atau zona si logam, itu menunjukkan bagaimana komposisi sebuah logam terhadap logam yang lain. Di dekat zona intrusi, kita akan mendapatkan mineral-mineral kalsilita. Di sini. Jadi ini temperaturnya masih tinggi. kita akan menjumpai mineral garnet yang lebih dominan dibandingkan mineral kalsilita yang lain. Dalam hal ini adalah piroxene. Sedangkan menjauhi dari badan intrusi, maka kita akan menjumpai komposisi yang berkebalikannya, di mana piroxene. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan garnet. Kemudian, dari segi logam kita akan menjumpai juga adanya perbedaan komposisi. Jadi semakin dekat dengan intrusi, kita akan menjumpai mineral seperti magnetit, yang jauh lebih dominan dibandingkan hematit. Sedangkan kebalikannya, semakin jauh dari intrusi, kita akan menjumpai di sini hematit, jauh lebih banyak daripada magnetit. Di sini harusnya piroxene. Kemudian, dari zoning tersebut, maka kita akan mengenal adanya istilah yang disebut sebagai proximal, artinya dia dekat dengan tubuh intrusinya, dan semakin jauh dengan zona intrusinya, disebut sebagai zona distal. Dan diantaranya kita bisa disebut sebagai zona intermediate. Kemudian, kalau kita tadi sudah menyampaikan, kita sudah lihat apa beberapa mineral ekonomis yang bisa diambil. Sebenarnya ada beberapa lagi mineral yang berlilai ekonomis yang bisa mencirikan dapang-dapang skam. Tadi saya sudah sampaikan, ada mineral seperti magnetit, karena dia berasosiasi dengan dapang E, kemudian dapang, ini bisa berasosiasi dengan copper, artinya dia akan berasosiasi dengan mineral seperti kalkopirit. Kemudian tungsten ini berarti dia bisa berasosiasi dengan silait, ataupun molybdenit, saya tidak akan tinggi di sini. Kemudian di sini, PB ini berasosiasi dengan galena, sang ini berasosiasi dengan mineral spalerid, dan tin ini akan berasosiasi dengan kaciteri. poin penting harus diingat dari indapan skam, dia harus melibatkan adanya kontak antara intrusi dengan batuan samping, walaupun litologi yang lain itu bisa saja muncul. Misalkan kita bisa jumpai litologi lain seperti quarsit, ini adalah baton metamorf, kita bisa juga jumpai juga seperti batuan-batuan metamorf yang lain, bisa akan skis, tapi paling tidak kita akan menjumpai adanya batuan gamping di sana. Dan gamping ini sudah mengalami bahan menjadi marmer, atau yang dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai marmer. Kemudian di Indonesia, di mana kita akan jumpai indapan skam sendiri? Jadi, Grasberg, dan juga Erzberg, yang ada di Papua, ini adalah contoh dari indapan skam, yang berasosiasi dengan indapan porfiri. Jadi, kadang-kadang kita bisa sebut sebagai porfiri skam. Kemudian di Kalimantan, kita bisa jumpai misalnya di Laman Dao, ataupun kalau di Aceh, di tempat yang sempat saya datangi dulu, ini kita juga ada sebuah tipe pendapan, di mana skam ini berhubungan dengan F1. Kemudian kalau di Beritung, kita akan jumpai ada di Batu Besi, ini adalah beberapa keterdapatan skam yang ada di Indonesia. Jadi, kata kunci dari skam, dia akan membawa pendapan-dapan seperti besi, copper, tungsten, lead, zinc, dan juga timah. Kemudian dia melibatkan kontak antara intrusi dengan batu gamping, ataupun batu-batu lain. Kemudian ada zonasi, yang ditunjukkan oleh gambar ini. Kemudian kita juga lihat, ada perubahan di bagian luar, yang disebut sebagai exoscar, dan di bagian dalam dari intrusi, yang disebut sebagai endoscar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.